Halo Sobat Antarak, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Tamu kita kali ini adalah salah satu artis senior, yaitu Mbak Marcela Zalianti. Apa senior? Aduh, kayaknya kesannya senior tuh tua gitu ya. Pelaboyan. Alhamdulillah baik mas, terima kasih. Lagi sibuk apa? Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah baik, masih produksi kita. Antara terus produktif ya? Iya, kita ini di studio yang baru. Nantinya akan ada baru lagi. Mudah-mudahan ini Mbak Marcela mampir lagi di studio. Insya Allah, amin. Pas filmnya mau launching apa gitu. Lagi sibuk apa nih? Saya sibuknya lumayan beberapa hal yang berbeda-beda ya dalam satu waktu. Jadi kemarin ini sih baru, kebetulan baru selesai pementasan laksamana ke Malahayati. Jadi tuh kita mengangkat tokoh laksamana perempuan pertama di dunia perang modern pada saat itu. Jadi saya memang menginisiasi untuk tokoh ini diangkat udah cukup lama. Resetnya tuh udah dari sebelum pandemi ya. Terus terhenti karena pandemi. Itu kita sempat bikin komiknya. Komik? Komik tentang si Malahayati ini. Waktu itu yang menggambar juga anak Indonesia yang dia juga pernah menggambar komik Marvel. Komik DC gitu. Jadi terus kemudian kita pingin bikin filmnya kan. Saya pingin sekali bikin filmnya. Cuman memang perlu proses yang cukup panjang. Film ini kan juga gak bisa dengan dana yang sedikit. Ya karena ini perang laut. Ya itu pasti akan butuh CGI dan sebagainya. Efek dan lain sebagainya. Itu tingkatannya lebih sulit dengan film Perang Darat. Nah kemudian akhirnya kita membuat pentasnya terlebih dahulu. Pentasnya itu juga bukan sesuatu yang mudah. Karena kan kita harus bisa membangun nuansa, rasa, visual, kebesarannya laksamana ke Malahayati ini dalam panggung. Dan menjual kemaritiman yang kita miliki ya. Betul. Dan kita memang saya sengaja kenapa tokoh ini penting gitu ya untuk diangkat. Karena kita ini negara maritim salah satu yang terkuat. Tapi identitas kemaritiman itu tuh kayak hilang di telan waktu. Nah sebenarnya dengan kita mengangkat kembali gitu ya kayak sosok Malahayati. Itu kita menunjukkan bahwa we are a maritime country yang pada saat dulu jaman Malahayati kita tuh disegani sekali. Aceh itu oleh Portugis, oleh Inggris, oleh Belanda. Sampai Ratu Elisabeth pertama itu mengirim Lanchester ke Aceh untuk cari ini perempuan siapa. Kok bisa membunuh Cornelis the Houtman dengan tangannya sendiri si penjahat Belanda yang paling ditakutkan pada masa itu. Jadi buat saya sayang sekali kalau dunia apalagi sejak abis kita pentas kemarin. Terus UNESCO menetapkan kan hari lahir Malahayati menjadi perayaan internasional. Kok kalau dunia seada sudah mengakui ya Indonesia harusnya kan yang menjadi pendorongnya dong. Dan harusnya kita lebih bangga dan harusnya kita membuat sesuatu juga ya supaya dunia tuh juga notice gitu. Dan buat saya ya itu yang penting dan ya saya mulai dari laku Laksamana Malahayati. Jadi saya memang apa ya saya kan memang backgroundnya acting tapi terus akhirnya saya ke producing dan ya memang fokus saya saya membuat ada Keana ya rumah produksi kreasi anak bangsa ini. Memang kita bukan yang banyak gitu produksinya tetapi memang saya membuat sesuatu yang berdasarkan apa ya ya passion kadang kegelisahan kadang rasa apa ya rasa ya seperti ini yang inspiratif-inspiratif ya tokoh-tokoh perempuan yang menurut kita penting gitu loh. Jadi itu yang kita coba ramu dalam sebuah cerita-cerita kreatif gitu ya dalam bentuk film. Nah mengingat pengalamannya Mbak Marcel sebagai aktris dan juga produser udah cukup banyak nih kita pengen tau nih Mbak gimana sih sekarang kondisi lebih ke perfilman di Indonesia sekarang menurut Mbak Marcel itu dari segi industri khususnya? Sebenernya kita tuh sempet tiarap banget ya pada saat pandemi kita tuh salah satu industri yang terpukul cukup besar karena film itu kan kerjanya tuh kerja kolaboratif. Artinya di dalam film itu juga berbagai stakeholder bergabung tidak hanya pekerja film loh sampai dengan kita bicara fashion ada disitu sampai dengan kru-kru yang tingkatannya PU itu hidupnya menggantungkan. Catering bahkan. Catering ya, catering, PU, pakaian, make up, music, segala macem itu kan banyak yang pelatih acting itu kan hidupnya bener-bener dedikasinya untuk film. Jadi begitu film itu lumpuh tidak bisa shoot itu kemarin luar biasa. Nah tapi kita cukup bergembira dan kita sebagai filmmaker tuh melihat tetap harus punya rasa optimis kan. Dan resiliensi daripada filmmaker Indonesia menurut saya sih luar biasa ya. Artinya walaupun di tempat pandemi akhirnya mampu bangkit. Dan bangkitnya itu walaupun awalnya tuh wah gila penonton nih takut banget bioskop hampir tutup semua segala macem kan. Tapi ternyata kita dengan beberapa film yang muncul setelah pandemi itu berhasil meraih penonton lebih banyak dari sebelum pandemi. Nah pada saat itu saya sempat ikut kontribusi main ya di film. Aduh kok jadi lupa sih judulnya nih. Yang sama Titi Kamal sama si Samuel Rizal tuh. What's the title lupa? Ya adalah salah satu film. Kebetulan filmnya memang horror ya. Makmum. Makmum ya bener. Makmum. Saya kan riset. Oh iya iya. Makmum itu kan sebenarnya saya tuh saya sebetulnya gak terlalu saya gak pernah ya bikin film horror. Karena memang sebetulnya saya secara pribadi saya gak terlalu suka. Tapi kemarin tuh karena kangen terus semi Titi tuh sahabat-sahabat saya kan. Udah lama nih pandemi gak pernah ketemu gak berapa gitu. Yaudah deh karena kita pengen kumpul-kumpul bareng. Ayo betul. Dan ternyata tapi memang itu ya punya keunikan tersendiri ya. Dan ternyata itu adalah film pertama yang penonton terbesar pada saat pandemi. Itu dimulai sih makmum itu. Dan sejak itu pertumbuhannya kembali baik. Ya sekarang kalau kita bicara market share film Indonesia itu juga sudah tumbuh. Ada peningkatan. Hanya memang sekarang film itu tetap menurut saya belum optimal negara hadir. Ya kalau kita bicara dukungan pemerintah, perkembangan, udah baik. Tapi sebetulnya masih bisa lebih baik lagi untuk mengangkat film Indonesia secara kualitas ataupun secara ekonomi skillnya ya gitu. Supaya bisa lebih jadi medium diplomasi kita gitu. Nah itu belum sampai sana gitu. Belum ya kalau kita lihat Korea, kita lihat India. Kita masih belum. Padahal kekayaan culture kita dan SDM kita tuh cukup luar biasa gitu. Kemampuan artisnya sendiri, artis muda? Kalau kita juga, kita sebenarnya juga cukup kaya. Itu kan masuk SDM. Nah SDM ini termasuk ada rektor, penulis dan juga aktor. Aktor-aktor Indonesia tuh bagus-bagus. Udah banyak yang bagus, banyak banget pemain-pemain muda. Dan banyak juga pemain-pemain senior yang sebetulnya sampai sekarang pun masih begitu prima. Tanya kita tuh kurang hasanah story. Yang memberikan ruang. Kepada aktor-aktor senior. Di sini tuh di Indonesia, makin tua makin murah kebanyakan kayak gitu. Enggak, enggak semua. Saya tidak menjustifikasi semua. Ada pasti yang tetap bertahan dengan eksklusifitas, tetap punya standar. Mungkin ada. Tapi secara umum. Karena apa? Karena perannya menjadi lebih sedikit. Oh, lebih ke perannya. Iya, perannya lebih sedikit gitu ya. Kalau di Amerika kita lihat atau di luar, itu masih banyak cita-cita kayak you've got a gift. Itu kan dua orang tua bermain dan kita sendiri masih bisa menikmati. Dan mereka peran utama. Nah, di sini tuh kurang cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi, ketika ada satu tren cerita remaja, sekolah, percintaan, semua bikin. Ketika ada satu tren horor, semua rata bikin seperti itu. Itu-itu aja sih mungkin yang menurut saya kurang. Kemudian juga mungkin sisi film itu kan masih konteks pembiayaan, konteks pemasaran, konteks distribution channel. Makanya dulu tuh saya sempat membuat, menginisiasi namanya Indiscope. Itu bioskop rakyat. Jaringan bioskop rakyat yang cita-cita saya tuh pingin banget ditumbuhkan di tingkat kedua. Karena memang sekarang kan bioskop-bioskop kita hanya ada di tingkat pertama, provinsi. Yang mana tiket juga menengah ke atas yang bisa beli. Which is, kita punya teater yang sangat bagus. Tetapi itu memang diperuntukkan untuk menengah ke atas. Harganya, kita lihat komparasi dengan UMR, pasti tetap masih terbilang gak murah. Artinya bukan hanya tiket sih, tiket sih oke. Tapi kan ada makanan, kita kan kalau nonton pasti orang makan, orang minum. Nah itu kan gak murah gitu. Nah artinya kita tetap perlu supaya film tuh pertumbuhannya bisa merata, lebih bisa ditonton oleh lebih maksimum masyarakat Indonesia. Kita harus bikin yang terjangkau oleh mereka. Gitu, karena ini kan film ini kan penting banget. Film ini kan investasi kebudayaan ya. Perjalanan peradaban bangsa dari masa ke masa nih, kita bisa lihat di film. Bagaimana kita bisa melihat lokalitas dari budaya masing-masing di seluruh Indonesia yang begitu besar lewat film. Jadi film ini kan sebagai alat yang memang bukan hanya entertainment, tapi dia mempersatukan, dia diplomasi culture gitu ya. Jadi, nah ini perlu dorongan menurut saya. Seperti layaknya di Korea, itu mereka punya strategi, blueprintnya sendiri. Untuk kebudayaan gitu ya, untuk film. Nah ini harus sepenting itu, film tuh harus sepenting itu. Jadi bukan hanya olahraga penting, tapi tidak hanya olahraga gitu. Film tuh juga sepenting itu sebetulnya untuk bisa didorong ya. Baik itu dari diplomasi budaya ataupun menjadi sumber divisa gitu. Sebagai ketua Parvi, Mbak Marshal yang melihat salah satu potensi industri film, tentu saja channelnya kan sekarang banyak bermunculan. Bukan hanya bioskop yang menjadi suara. Dan banyak platform-platform digital streaming mulai berkembang. Bagaimana potensi di Indonesia seperti itu? Sebetulnya, waktu dulu kan dikhawatirkan, wah bagaimana nih dengan tumbuhnya OTT. Itu kan di satu sisi, pada saat pandemi tuh kayak kita dapat titik terang. Iya dong. Wah kita punya channel untuk tetap menayangkan karya-karya kita. Baik yang sebelumnya dibikin, bahupun yang akan ke depan dibuat gitu. Kita punya akan tambahan captive, mungkin secara income, itu juga ada income yang lebih pasti dan segala macam gitu ya. Tetapi, ternyata tumbuhnya OTT ini yang kita pikir akan mengerus orang keinginan untuk menonton ke bioskop, ternyata enggak. Karena terbukti dari kalau kita lihat data penonton film bioskop Indonesia, itu tetap tinggi. Jadi, rupanya memang betul, maksudnya kalau saya selalu punya justifikasi, enggak bisa. Nonton di OTT, sama menonton di bioskop itu different experience. Nah experience itu kita enggak bisa hadirkan di rumah gitu. Kecuali mungkin untuk orang-orang tertentu yang bisa membuat studio kayak bioskop, menghadirkan studio bioskop di rumahnya sendiri. Tapi kan mungkin enggak banyak orang yang bisa menghadirkan seperti itu. Nah itu baru akan mungkin bisa mereka menghadirkan itu. Tapi kan kebersamaan, sosialisasi. Kadang nonton sama keluarga, nonton sama anak, nonton sama teman-teman. Terus juga sound. Itu kan ketika bukan film non-drama khususnya itu kan kita perlu... Iya memang filmnya itu ya, fokus. Itu beda. Nah, akhirnya terlihat gitu bahwa walaupun dengan OTT yang tumbuh begitu pesat, which is good. Nah ini sebenarnya bisa bersanding, bisa beriringan dengan bioskop. Tinggal bagaimana diatur supaya semuanya, baik itu bioskop, baik itu OTT bisa survive. Dengan mungkin tidak hanya hubungan B2B, tetapi mungkin ada regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang dibuat supaya ini bisa sustain semuanya gitu dan fair gitu. Film khususnya. Kalau film kan kalau kita bicara tentang distribusi, rata-rata yang akan istilahnya mendapat keuntungan stakeholder-nya. Keuntungannya lebih ke produser. Iya, itu kan lebih ke produser. Kalau di luar memang sudah ada jalan yang namanya royalty. Iya. Nah kalau di sini memang belum terlalu. Belum ya seperti itu. Ya, sebetulnya itu ke depan bisa mulai dibicarakan sebetulnya. Mungkin ada yang sudah memiliki itu, tetapi kan mungkin aktor-aktor tertentu biasanya mungkin perat utamanya dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa sih dibikin semacam aturan bersama ya. Tentu kalau sekarang kan masih based on personal negotiation. Iya. Jadi dengan power yang tentu berbeda-beda tuh. Nah tapi dengan demikian, kalau sekarang ini kan kita masih bertumbuh ya. Iya. Dengan produser bisa bikin film dan film dan film lagi tuh udah sesuatu yang baik. Dengan mereka bisa tetap terus sustain, survive bikin film, itu ada lapangan pekerjaan juga baik bagi para aktor, baik-baik pekerjaan film, pekerjaan film lain ya. Karena kita di stage yang mungkin film itu awal-awal, maksudnya belum bisa apa ya dikatakan sebagai industri yang besar itu, karena kan belum semua film tuh yang selalu memperoleh keuntungan. Presentasinya sih udah terlihat ya, udah ada banyak sekarang tumbuh tetap bagus, tapi masih banyak film-film yang gak untung, yang balik modal saja udah untung itu masih ada. Jadi bagaimana dia mau memberikan royalty dengan kondisi yang juga masih seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa beriringan waktu, kalau pertumbuhannya tuh udah lebih optimum, terus juga udah sustain gitu ya. Nah disitu baru rasanya bisa tuh mungkin royalty itu mulai dibicarakan gitu. Betul. Lebih serius ya? Iya, lebih serius. Tapi challenge-nya sendiri, Mbak Marcel, kan Mbak Marcel udah merasakan sebagai seniman artisnya, yang di depan kamera lah. Dan kemudian jadi seorang producer. Challenge-nya seperti apa sih? Lebih menantang atau lebih seru mana ketika menjadi artis aja, maksudnya tanpa harus memikirkan nanti ini film untung atau enggak, atau ketika menjadi produser, seperti apa? Perbedaan mencoloknya? Sebenarnya kalau jadi aktor ya, itu beban kerjanya tuh, saya merasa itu tuh kayak hobi kan. Kita itu kan pekerjaan yang kita cintai. Justru kalau saya tuh, pas lagi acting tuh kita kayak, kayak playground. Kayak liburan gitu loh. Iya. Kayak liburan, karena itu kayak mengobati rasa kangen. Memang enggak jadi aktor tuh enggak mudah, karena kita tuh kerja dengan jam kerja yang kita belum ada batasan kan. Iya. Lalu kemudian dengan lokasi-lokasi yang kadangkala di tengah hutan, dan kita harus punya tetap, kita kurang tidur, tapi kita tetap harus punya stamina yang prima gitu kan. Challenge-nya tuh banyak di Indonesia nih, untuk jadi aktor yang baik gitu ya. Tapi artinya tetap buat saya tuh, ya karena kita suka, karena kita cinta sama pekerjaan, itu ya kita acting tuh kayak, kayak liburan. Mungkin di luar nunggu-nunggunya yang kadang-kadang lama, atau kadang-kadang lokasi yang tiba-tiba toilet itu susah sekali. Nah itu kan banyak sekali handicap ya. Saya pernah ngalamin syuting tuh yang, sampai enggak tidur dari jam 9 pagi sampai 9 pagi besoknya dulu ya. Tapi sekarang sih kayaknya saya udah enggak mampu lagi seperti itu. Hanya memang ya, tapi tetap kalau enggak beban stresnya, itu enggak kayak kita jadi produser. Seteras apa sih jadi produser? Cari produser itu kan, dia harus berpikir kreatif, dia harus berpikir investasi, dia harus berpikir pengembalian, dia harus berpikir produksi, manajemen, leadership gitu. Nah itu kan, kayak kita, kayak bayi kita baru lahir itu loh. Kalau hari pertama film tuh, rasanya kayak gitu. Itu deg-degannya tuh, berapa penonton ini film kita, tiga hari bertahan enggak ya gitu. Apakah film kita akan diturunkan, atau akan terus berapa penonton setiap harinya, itu kan deg-degan. Karena itu kan pertaruhan yang besar ya. Jadi, dua-duanya sama-sama sesuatu yang menarik. Dua-duanya buat saya adalah, enggak bisa saya tanya, saya lebih suka mana. Tetapi yang jelas, less stress. Kalau jadi aktor. Itu aja. Stresnya lebih less. Itu aja. Mengingat, Parvi, juga menjadi salah satu, inilah, rumah bagi para aktor, atau aktris, untuk mereka menyuarakan, atau, ya, paling enggak, menyampaikan pendapat. Melalui Parvi, kolaborasi seperti apa, yang ingin didorong, Pak Marcel, untuk kedepannya agar, setidaknya itu, ya, makin membuat, industri musik kita, jadi lebih, eh, film. Film ini lebih, ini, sehat, baik dari sisi keuangan, dan juga karya. Atau pendapatan, bahkan, sampai ke aktisnya sendiri. Iya. Sebetulnya, kolaborasi yang kita inginkan, sebenarnya, dari seluruh stakeholder perfilman, ya. Sebenarnya, yang masih utama sekarang, isus yang menjadi dasar, menjadi paling dasar, sebetulnya, lebih kepada positioning, aktor ini sendiri. Tenaga kerja, seni peran. Itu sebetulnya, dia ada di mana? Nah, ini yang, kita itu, kalau di dalam perundang-undangan, itu kita masih kayak buruh. Nah, yang sebenarnya, kalau menurut pandangan saya, harusnya aktor ini adalah profesional. Nah, ketika kita masuk dalam wilayah kita jelas, posisi kita profesional, disitulah kita bisa bicara jam kerja, dan lain sebagainya. Jadi, ini dulu, sebetulnya, yang harus diluruskan. Nah, kemudian, di luar daripada itu, pasti kan tiap aktor, nggak semua aktor, mungkin punya manajemen, atau punya tim lawyer yang bagus. Atau yang, apa ya, yang memang menguasai entertainment law. Nah, ini juga menjadi penting dari Parvi, ini kita juga di situ, dan kita juga bisa diskusi ya, dengan pihak pakar-pakar hukum, yang memang mengerti entertainment law, yang juga di situ bisa, waktu itu kita pernah bikin lembaga bantuan hukum, yang bisa juga memberikan masukan, pada kontrak-kontrak kerjanya, para aktor. Terus, kemungkinan di situ juga kita, program-program yang kira-kira, tidak hanya, itu kan lebih kepada regulasi, ya, terus juga kepada standar kompetensi, seperti apa. Nah, ini kan perlu kolaborasi, terus kemudian, juga peningkatan SDM, dan juga regenerasi, gitu ya, program regenerasi, karena penting, kalau nggak nanti kita ngeliat, oke, film kita ada 10, 10-10 nya aktornya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, kita tentu butuh regenerasi, nah, ini juga saya pikir bisa ada kolaborasi, dan disupport oleh dari asosiasi-asosiasi, seperti itu. Lebih itu sih, sebenarnya, jadi, mungkin kita akan, coba fokus di situ, namun memang tidak mudah, karena, Apa nih challenge-nya? Challenge-nya ya, saya tuh, ada di asos, misalnya saya pernah punya pengalaman, di berbagai asosiasi, gitu ya, ataupun organisasi, memang paling tidak mudah, ternyata asosiasi aktor, karena, semuanya itu adalah, apalagi kalau semua pengurusnya, itu aktor-aktor yang masih, memang sibuk, banyak, waktunya, karena mereka memang masih pekerja aktif, sehingga kalau udah syuting, aktor itu, tidak bisa di-replace, producer, memang decision maker harus ada di producer, tapi producer itu masih bisa, dari telpon, somehow, kadang-kadang masih bisa, zoom, masih bisa, tidak di tempat, tapi dia tetap, bisa mengambil sebuah keputusan, nah, sementara kalau aktor, nggak bisa di-replace, jadi kalau udah satu syuting, yaudah, lumpuh deh tuh, kalau tidak ada, yang harus, jadi kita udah harus paling memahami, oke, lagi sibuk dulu, nanti balik lagi, baru setelah udah selesai syuting, jadi, nggak susah untuk kita tuh, cepat dalam, apa ya, dalam, menjalankan program, maka dari itu, memang kita perlu, STM-STM, yang mendukung, yang memang bisa, bekerjasama, atau kolaborasi, dengan para aktor ini, membantu, jadi aktor tuh, lebih ke konsep-konsepnya aja, nah itu yang kita coba atur, mengingat tadi Mbak Marsha, sempat menyebut, industri film, di negara lain, misalnya tadi, sempat Korea, dan sebagainya, adaptasi ideal, kita bisa mencetuj, siapa, untuk membuat, mungkin Korea misalnya, kalau saya pikir sih, Korea dan India ya, itu yang masih, kalau India tuh, secara konten, itu tuh dia punya, background history, yang kadangkala, hampir menyerupai, dengan Indonesia, terus kalau Korea sendiri, lebih kepada, ya yang tadinya, belum maju, sampai maju, gitu kan, karena dengan strategi, kebudayaan mereka, yang bagaimana, mereka juga, men-diregulasi, peraturan-peraturan, di negaranya, untuk memberikan, keberpihakan, kepada film, karena film ini, dianggap sebagai, satu tool senjata, untuk mengangkat, their culture, untuk mengangkat, Korea itu sendiri, jadi, dipisahkan tuh, ada film, sebagai kepentingan art, film sebagai kepentingan, untuk bisnis, itu setahu saya, ada fundnya, dimana yang bisa, untuk fund, memang untuk film, yang komersial, ada yang art film, itu, tapi stakeholder yang, istilahnya yang, sangat membedakan, sekali itu, di sektor pemerintahnya, ketika, mungkin Korea, bukan itu, tapi lebih kepada policy, oke, dan, kayaknya ada beberapa policy, yang harusnya bisa diadaptasi, salah satu policy, yang mungkin, bisa, berdamai, dengan kondisi di Indonesia, mungkin salah satu, di Korea, atau, Bollywood, yang, setahu Mbak Marcel, itu, harusnya, kita bisa menyontok, sistem ini nih, yang bisa diterapkan di sini, seperti apa contohnya? Kalau saya sih, sebenarnya, saya pengen tahu, lebih banyak soal, teks ya, ini teks, saya pikir, ini teks tuh, sebetulnya, akan punya impact, yang cukup besar, kalau, sebetulnya, teramai kemarin ya, naik, wah, itu susah juga, jadi, teks ini sebenarnya, kalau dari hasil teks, itu, sebagian, bisa dikembalikan lagi, kepada, pekerja film, gitu ya, untuk dia bisa, supaya, akan bisa menjadi, pengembangan, ya, baik itu SDM, baik itu, kreatifitasnya mereka, gitu, karena kan kita perlu, riset, kita perlu development, research and development, untuk membuat sebuah film, yang kadang kalah, karena keterbatasan budget, ini tuh, menjadi dipersingkat, nah, ini mungkin bisa, dikontribusikan, kepada, hal-hal itu, supaya kita bisa, menghasilkan cerita-cerita, yang lebih bagus lagi, gitu ya, terus kemudian, fun, film fun, gitu ya, kayaknya, film fun, yang, memang, bisa, melihat gitu, bahwa film, memang yang untuk kepentingan art, itu harus dapat support, khusus, gitu ya, bukan hanya kepentingan art, kepentingan diplomasi, support ini, dalam artnya seperti apa? dana, iya fun, kita bicara film fun, jadi kemudahan teks, atau film fun itu, kemudian juga, pemasaran di luar negeri, ya, jadi setiap ada film, itu juga, pemasaran itu, bukan sekedar difasilitasin, untuk pergi, tetapi, PRing, marketing, ini kan perlu dana, perlu dana, perlu strategi, di luar, bagaimana film ini, bisa menjadi medium, Indonesia, memperkenalkan, jadi diplomasi, culture, nah itu kan harus difasilitasi, gitu, nah mungkin hal-hal itu, jadi pemasaran, pembiayaan, dan mungkin distribusi, kalau misalnya, ada distribution channel, seperti, misalnya kita mau menghadirkan, tempat-tempat menonton, yang saya bilang tadi, supaya, masyarakat bisa menonton, dengan, budget yang lebih, terjangkau, gitu ya, nah itu harus diberikan, mungkin bisa diberikan insentif, kemudahan-kemudahan, gitu, untuk supaya bisa dibuka, karena kalau enggak kan, wah ini gimana kita bisa untung, kalau bisnis saja, pikirannya hanya bisnis, kacamatanya, hanya bisnis, gimana bisa untung nih, tiketnya murah, begini, begitu, begini, kita harus turunin kualitasnya, harus ini, nah hal-hal itu kan, tapi untuk kepentingan, itu tadi, mendatangkan lebih banyak, supaya, orang bisa nonton, mengakses lebih banyak film Indonesia, karena kan menonton itu kan, bukan hanya menghibur, tapi kan ada nilai edukasi di situ, ada nilai, nasionalisme, ada nilai juga, untuk character building, itu kan sebenarnya bisa dirahi dari film, nah, dengan dibantu, kalau kita bisa menghadirkan, misalnya tempat-tempat, yang untuk menonton, seperti yang dulu, misalnya saya canangkan, lebih mudah, atau ada insentif, atau apa, itu kan akan, membantu juga pertumbuhan, itu kan impactnya, untuk masyarakat bagus, tapi untuk filmmaker, juga akan lebih baik, karena dia punya channel, lebih banyak lagi nih, berkesempatan untuk filmnya, yang kita bikin ini, ditonton untuk lebih banyak orang, setelah itu baru, OTT, untuk lifetime, bisa ditonton, sampai berapa kali, gitu ya, kemudian, itu sih yang menurut saya, untuk, kalau bisa diatur, untuk produksi sendiri, kalau saya pernah ngobrol, dengan teman-teman, yang itu, yang di Korea, mereka sempat bilang, saya konfirmasi ini, apakah ini benar atau enggak, di Korea sendiri, untuk membuat satu film, itu risetnya, riset sampai, lima tahun, itu akan muncul, memang, saya aja bikin malahayati, riset sudah dua tahun lebih, jadi memang itu saya bilang, mungkin pemerintah bisa bantu disitu, riset and development, yang saya bilang, apa mungkin dari teks, bisa dipikirkan polanya, gitu ya, untuk, dari teks itu, bisa dibalikan sebagian, atau bagaimana, untuk disubsidi, gitu, untuk itu, ke riset and development, dan peningkatan kualitas SDM, itu, riski hukum mungkin, kalau dari enforcement, itu yang paling penting, adalah soal pembajakan, karena pembajakan ini, kan membunuh, sekian banyak pendapatan, artinya kita dulu, masih punya DVD, sekarang udah gak ada lagi, well, sekarang udah tumbuh OTT, berbeda ya, tapi ketika belum ada OTT, itu kan DVD, menjadi salah satu sumber pendapatan, nah sekarang, pembajakan juga online, itu kan juga susah, nah ini, law enforcement terhadap, isu pembajakan, ini juga menurut saya, masih PR, nah tidak hanya, law enforcementnya, tetapi kalau menurut saya, peraturan, dasarnya, nah sekarang, pembajakan film itu, masuk dalam undang-undang hak cipta, itu adalah delik aduan, nah menurut hemat saya, Indonesia ini, kalau cerita harusnya delik biasa, karena kalau delik aduan, itu artinya tuh, pemilik rights, harus melaporkan, dia yang harus berperan aktif, kalau delik biasa, aparat penegak hukum, bisa berperan lebih aktif, kalau delik aduan, aparat penegak hukum, pasif, nah kita gak bisa pasif, karena kan, untuk melaporkan, supaya menjadi kriteria, pelaporan yang proper, itu kan juga butuh, menghayar lawyer, ini dan itu, segala macam, harus yang udah settle gitu, nah kalau delik biasa, itu kayak dulu, misalnya Ratu Plaza, atau dimana ya ada, itu polisi bisa langsung, aparat penegak hukum, bisa langsung menindak, jadi menurut saya, harusnya kita balik ke situ, jangan diberikan delik aduan, gitu loh, akhirnya ya, seperti ini, terus kita mau menuntut law enforcement, itunya dulu dibenerin gitu, PRnya cukup banyak ya, banyak, untuk ingin menjadikan, kalau orang-orang selalu, berkaca dari itu, drama Korea bisa seperti itu, kenapa kita enggak, wah itu, masih perlu, ya PR yang harus diselesaikan, tapi paling tidak, pemikiran bahwa, negara itu, harus menganggap, film ini adalah aset, investasi, kebudayaan, nah dengan instrumen itu, nah dengan pemikiran seperti itu, pasti akan semuanya tuh, dukungan lebih, dan satu lagi ya mas, kalau saya nih, pandangan saya, Indonesia tuh harus punya, kementerian kebudayaan sih sendiri, sendiri ya, jadi seperti Perancis, ini adalah, kita ini kan negara yang kaya akan budaya, jadi selama, kebudayaan itu masih, pariwisata, ekonomi, pariwisata, dan ekonomi kreatif, pendidikan, dan kebudayaan, kebudayaan, ekonomi kreatif, akan menjadi selalu nomor dua, nomor dua ini, bukan sekedar kata-kata, dari anggaran, dari segala macam, pria, pasti akan nomor dua, bukan maunya, tetapi kan pendidikan, juga penting sekali, pariwisata tuh kan, juga udah besar sendiri, penting sekali konteksnya, nah maksud saya, ekonomi kreatif, harusnya ada di bawah, kebudayaan, bagian daripada, kebudayaan, yang mana bentuknya, adalah ekonomi kreatif, dan itu mestinya, kalau itu ada kementerian tersendiri, kayaknya akan lebih, lebih konsernya, untuk pengembangkan itu, Pak Ewa Sulintah, gitu, dan skema-skema pembiayaan, itu juga banyak, yang harus dibenahi, secara administrasi, mungkin dari, kementerian keuangannya sendiri, ini juga mungkin, harus, mungkin ya, ada aturan-aturan, yang lebih fleksibel, gitu, untuk ini, karya-karya intelektual, karena ini kan, untuk kepentingan, bukan hanya ekonomi nih, pertumbuhan ekonomi, atau PDB, dan segala macam, tapi ini kan, ada kepentingan, PR-ing, gitu loh, buat negara, betul, banyak orang luar, akan melihat Indonesia, dari satu dua film saja, iya, kita kadang-kadang nonton film rembu, kita tahu Amerika kuat, udah, karena satu film, misalnya gitu, ya, something like that, gitu, jadi, ya itulah, sebetulnya yang harus, masih bisa, harus dibenahi sih, ke depan, di luar kesibukan film, Mbak Marsya, masih buka apa? ada sih, beberapa pekerjaan saya, yang memang di luar film, terus, saya juga bikin ini Mars, baju yang saya pakai sekarang, ini apparel, kita jadi golf, karena saya hobi banget, main golf, terus, kadang-kadang kita merasa, kok susahnya cari baju golf perempuan nih, disini, kebanyakan laki, gitu kan, tapi sekarang udah mulai sih, akhirnya kita bikin, saya bersama, ada temen saya, Yola dan Jolin, itu, akhirnya kita bikin nih, golf apparel ini, tapi memang, karena, saya, kebetulan memang, orang yang, apa ya, gak suka nih, kalau bisnis, tapi cuma mikirin bisnisnya aja, impactnya apa ya, jadi saya pengen, melakukan sesuatu, with, a good purpose, atau ada impact, gitu ya, impact baik itu social, ataupun lingkungan, nah, baju ini semua kita bikin, ramah lingkungan, dari bahan-bahannya, biogradable, recycle, gitu, jadi, semuanya seperti itu, apalagi banyak temen, artis ya, endorse-nya gampang, gitu, jadi, jangan-jangan, seperti itu, maksudnya, dalam arti, aktor di Indonesia, mereka harus punya plan B, dalam arti, safe, mungkin, keuangannya, jadi, untuk para aktor, tadi juga, apa sih, fungsi asosiasi, kadang-kadang kita perlu juga, ngobrol bagaimana manajemen keuangan, gitu, karena kan, kadang-kadang, banyak kan, kalau artis itu kan, ketika dia lagi di atas, penghasilannya pasti banyak, tapi ada kalanya tuh, dia pasti berhenti, yang mungkin syutingnya, dari 10 setahun, mungkin jadi satu, lama-lama, gitu ya, nah, bagaimana, uang yang pernah dihasilkan itu, tetap bisa diputar, jadi, filosofinya kan, sebenarnya, gak kitanya yang kerja, terus, tapi uangnya juga bisa kerja, buat kita kan, gitu kan, yang benar, tapi kan kadang-kadang, gak semua tuh, bisa berpikir, atau mungkin kadang-kadang, kita juga boros, kita juga banyak maunya, kita pengen beli, ada loh teman-teman aktor, yang akhirnya dia udah terjun, ke pekerjaan-pekerjaan tertentu, dia memang sudah tidak terlalu aktif, di keaktoran, tetapi, saya ketemu beberapa teman yang, wow, dia udah kerja di company, misalnya luar, dan dia ternyata punya manajemen keuangan, yang bagus banget, dia bisa mengoptimalisasi, pendapatannya dia sebagai aktor, menjadi, sesuatu yang lebih long term, gitu, nah itu gak semua teman-teman, ternyata, udah disitu, nah itu kita juga sama-sama, perlu belajar sih, karena, kalau dinilai kan ketika, mohon maaf nih, kita kan sebagai orang awam, bukan artis, ketika artis yang, kalau orang kan bilang, skuter ya, yang kurang terkenal pada akhirnya, karena kebutuhan, itu tadi, mendasar ekonomi akhirnya, dia nyari sensasi kan, untuk naik seperti itu, nah, misalnya, kalau dari segi, finance dia aman kan, dia akan lebih fokus untuk berkata ya, tapi bukan sensasi, itu seperti itu, itu pemikiran saya, sebagai seorang jurnalist sih mungkin, jadi kan kadang ada berita yang, mohon maaf, kadang artis yang sekarang udah, turun terus kemudian cuman, diberitain kadang, cuman kerja serang butan, sebagainya kan, kadang, kasih juga gitu loh, ketika, wah, kalau gak punya plan B, memang kadang, saya sendiri juga harus nyiapin plan B kan ya, iya dong, semuanya ya, kita semua harus ada plan B, dan memang ya, ya itulah, kita mungkin masih, belum bisa ya, harus mengandalkan, satu profesi 100% hidup kita, kita gantungkan di situ, tetapi sebetulnya bagaimana, dengan, yang kita hasilkan di saat kita, sangat aktif, atau sangat produktif, itu kita harus tahu, saving, kita harus juga mungkin mulai berpikir, harus bisa gitu ya, berpikir, bagaimana apa yang kita hasilkan, itu bisa muter lagi, untuk, penghasilan dan tabungan masa depan lah, dan itu kita harus udah invest, investin ke, yang wujudnya, aset gitu ya, aset-aset yang kira-kira, tidak depresiasi, tetapi, akan ada economic scale gitu, gitu, baik, terima kasih Mbak Marcel, sudah mampir di podcast Antara, kita jadi tahu nih, Sobat Antara, di balik, sosok seorang aktris, dan aktor tuh, ternyata, challenge-nya di luar itu, ya manusia biasa, juga, iya, semua manusia biasa aja, yang butuh ya, banyak kebutuhan, dan juga, banyak kebutuhan, butuh privacy, gitu kan, dan challenge-challenge yang sama, dalam kehidupan, kita selalu, berharap bahwa, perfilman di Indonesia, semakin berkembang maju, dan, bisa mencontoh adaptasi, yang baik dari luar, kita contoh, dan, itu akan membuat kita, lebih besar ke depannya, baik, terima kasih, terima kasih, Mbak Marcel, sudah mampir di podcast Antara, dan, demikian Sobat Antara, obrolan kita dengan, artis, Marcella Zaliati, dan, sebagai ketua party, semoga, asosiasinya, bisa memberikan manfaat, dan dampak positif, baik, bagi seniman sendiri, dan juga, masyarakat secara luas, nantikan podcast antara selanjutnya, di antaranyus.com, dan di youtube, antaratv indonesia, di spotify, podcast antara, dan noise, podcast antara, sampai jumpa, di episode selanjutnya, dadah, sukses terus, buat antara, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.